sehingga disinilah muncul satu metode pengobatan yang akhirnya menggabungkan antara pengobatan medis dan pengobatan tradisional karena bagaimanapun pengobatan medis ada keunggulannya, ada kelebihan tapi juga kekurangannya begitu juga pengobatan tradisional adalah kelebihan dan kekurangannya kelebihan-kelebihan yang dari keduanya kita gabungkan kita kawinkan dan kekurangannya kita tutupi dengan teknologi modern jadi itulah yang dimaksud dengan pengobatan holistik dan alhamdulillah pengobatan holistik sekarang sudah diterima dalam dunia kedokteran barat bahkan Eropa lebih dulu memajukan konsep holistik dimana dokter-dokter disana sudah berpikir secara holistik mengobati pasiennya dengan konsep holistik pengobatan di Eropa, di Jepang, di Korea sekarang sudah konsepnya bukan lagi medis atau bukan apalagi tradisional tapi sudah ke pengobatan secara holistik yang memang konsep dasarnya adalah menyeluruh, mengobati penyakit berdasarkan tiga tahap detox, defend, dan restore nanti akan saya jelaskan juga dimana manusia terdiri dari tiga unsur kita mengobatin manusia dalam konsep holistik bukan hanya berpikir bahwa manusia adalah seungguk daging tidak karena manusia itu terdiri dari tiga unsur mind, body, and soul ada pikiran ada jasmani atau jasad kita dan ada rohani kita ketiga-tiganya ini saling berkaitan tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain dan saling mempengaruhi secara kesehatannya saling mempengaruhi terkadang orang sakit fisiknya tapi dimulai dengan penyakit psikis jadi fisiknya sakit tapi ternyata ada gangguan secara psikis stress misalnya yang pada akhirnya pun pengobatannya pun harus bersifat holistik dan Alhamdulillah 15 tahun terakhir ini kita terus update ilmu dan teknologi yang pada akhirnya awalnya kita ada di Depok, di Tangerang selama 15 tahun ini dan Alhamdulillah kita sekarang ada di Bogor disitu kita bangun pusat pengobatan holistik kampung sehat holistik dimana metode pengobatannya mulai dari berkonsultasi dengan dokter ahli lalu nanti ada layanan medical check up dimana pasien-pasien yang datang itu nanti dilakukan medical check up holistik lalu nanti ada pengobatan dan obat-obat yang kita berikan adalah obat-obat herbal tetapi herbal yang kami berikan bukan herbal seperti yang ada di pengobatan tradisional tidak herbal yang kami berikan itu adalah herbal dengan berstandar farmasi dalam proses pembuatannya itu semua ada uji klinis dan kandungan dari herbal itu hanya senyawa aktif bukan simplicia yang selama ini ada dalam konsep tradisional ya tentunya ada dasarnya ya herbal yang kita buat itu jadi ini perbedaan antara herbal dalam konsep holistik dan herbal dengan tradisional medicine lalu juga di klinik kami ada alat-alat penunjang pengobatan seperti alat-alat terapi beberapa minggu ini saya mendatangkan alat teknologi baru teknologi dari Jerman itu alat terapi sinar tera ini memang alat ini masih baru di Indonesia masih sangat jarang dimana sinar tera ini banyak manfaatnya yang pertama dapat membuka sumbatan-sumbatan pembuluh darah baik sumbatan di jantung, di otak, di ginjal ya mempercepat proses regenerasi sel meningkatkan metabolisme ya dan seterusnya ya ini masih sangat baru, penemuan baru ya dan Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk memiliki alat tersebut dan saya pakai untuk pengobatan bagi pasien-pasien kami dan ternyata hasilnya memang luar biasa ya pasien kanker, pasien stroke, sarap kejepit dan ini sangat tertolong sekali dengan teknologi tersebut ya itu ada di tempat kami ya jadi itu sekilas mengenai konsep holistik yang sedang kita kerjakan ya dan kembali lagi terus kami update teknologi dan update keilmuwan karena di Eropa sana perkembangan dunia kedokteran holistik itu sangat luar biasa banyak sekali ditemukan teknologi-teknologi baru ya nah disinilah saya akhirnya paham dengan apa yang Rasul sampaikan bahwa ilmu Allah ini luas dunia tidak sesempit daun kelor katanya begitu dan teknologi berkembang pesat jadi kalau ada dokter di luar sana mengatakan tidak bisa penyakit diabetes sembuh ya berarti tidak update teknologi karena di luar sana sekali lagi sudah banyak ditemukan teknologi-teknologi modern yang dapat menyembuhkan mempercepat proses kesembuhan baik Bapak-Ibu sekalian kita langsung masuk materi tapi sebelumnya saya mau tanya sama Bapak dan Ibu Ibu ada di luar ya dengar Bu dengar apa yang saya sampaikan jelas ya oke yang penting informasi ini jelas ya jangan sampai nanti bercuma juga kalau tidak jelas ibu sehat Bu sehat ya Bapak sehat sehat atau tidak sakit ini pertanyaan ini akan merubah cara pandang kita terhadap sehat loh sehat benar-benar sehat atau tidak sakit Pak memang jarang sekali terus terang jarang sekali usia sudah di atas 40 tahun apalagi sudah 60 tahun ke atas itu yang benar-benar sehat itu jarang seribu satu lah ya paling levelnya hanya pada level tidak sakit ya sekedar tidak sakit tidak merasakan sakit bisa beraktivitas normal eh ternyata setelah diperiksa kolesterolnya di atas normal gula darahnya sudah mulai tinggi tensinya sudah di atas normal asam uratnya tinggi yang terkadang kita tidak sadar Pak banyak pasien saya yang tidak sadar bahwa tensinya sudah tinggi ya tapi memang yang namanya manusia itu tidak mau kalau dibilang sakit itu tidak mau itu sudah menjadi mekanisme pertahanan jiwa kita kok saya kok Pak Doktor kok nensi saya kok tinggi padahal saya tidak pernah tinggi itu kadang-kadang suka protes gitu loh ya malah menyalahkan loh salah ini alatnya wah gitu ya padahal yang kita adakan alat-alat di klinik kita itu alat-alat berstandar internasional semua nah inilah memang kita tetapi kita tahu bahwa hari ini banyak di sekitar kita jangan tutup mata kita jangan pernah tutup mata bahwa tetangga kita saudara kita mungkin orang-orang terkenal artis dan sebagainya tiba-tiba sakit stroke gagal ginjal seperti halnya yang baru saja terjadi Indra Bekti belum lama saya ngobrol sama dia ya kita ketemu kita ngobrol dia sehat sekali saya tanya gimana mas sehat-sehat sekali dok gak pernah sakit tapi belum lama ternyata ada pecah pembuluh darah di otak sekarang lagi ada di rumah sakit habis dioperasi